P.C.L.D. P.C.L.D.I. Kecamatan Limau bersama Pondok Pesantren Bina Indonesia Gemilang atau BIK melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Senin 17 Juni 2024. Kegiatan tersebut bertempat di Masjid Beratul Malik BIK, Kecamatan Limau, Kota Depok, Jawa Barat. Pada kesempatan tersebut, salah satu pengurus Pondok Pesantren BIK sahlan bersyukur dengan meningkatnya jumlah kurban tahun ini. Dengan demikian, daging yang didistribusikan LDI Limau kepada masyarakat kian meningkat. Alhamdulillah, tahun ini kita meningkat kurang lebih 40 persen. Mudah-mudahan tahun depan bisa meningkat lagi 100 persen atau bahkan lebih. Karena memang ini adalah sebuah keyakinan yang kita tidak bisa, apa itu namanya, pun kiri bahwa kurban ini adalah wujud dari rasa ketakuan kita kepada Allah, mencontoh kepada Nabi kita, Nabi Ibrahim. Sementara itu, Ketua PCI LDI Limau Triman Santoso mengatakan, momen kurban ini menjadi upaya LDI Limau untuk meningkatkan ketakuan sekaligus kepedulian sosial. Totalnya kurang lebih sapi itu di angka 26, kemudian kambingnya di 33 ekor. Kemudian kami melaksanakan tebar korban di Kecamatan Limu, yang terang kurang lebih 500 kantong ke masyarakat sekitar kelurahan Gerogul, kelurahan Limu, dan Gerogut, kurang lebih 500-an. Kemudian ke pejabat-pejabat setempat, Thomas Toga dan Dika Pilar. Dengan menyembeli 26 ekor sapi dan 33 ekor kambing, diharapkan warga LDI Limau dapat menumbuhkan semangat solidaritas dengan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian dan menjaga kerukunan serta kekompakan. Terima kasih telah menonton!